Baik, selamat siang Pak. Saya atas nama Rolando Fontal, NIM 2003-03-01-06, kelas C, semester 1, program studi, sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2020. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Berikut adalah daftar isi dari halaman jurul hingga daftar pustaka. Bab 1, ada pendahuluan, bab 2, ada pembahasan, bab 3, penutup. Bab 1, pendahuluan, A, latar belakang. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara nasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umumnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. B, rumusan masalah. Ada tiga. Yang pertama, sebutkan definisi tentang ilmu politik. Yang kedua, apa saja konsep dan teori dari ilmu politik. Yang ketiga, sebutkan ideologi tentang ilmu politik. C, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari ilmu politik. Yang kedua, untuk mengetahui konsep dan teori dari ilmu politik. Yang ketiga, untuk mengetahui ideologi-ideologi yang terdapat dalam ilmu politik. Bab 2, pembahasan. 2.1 Sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. 2.1 Sifat, arti, dan hubungan ilmu pengetahuan lainnya. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menangkapi kehidupan yang baik. Yang kedua, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi, yang sah, dan ditati oleh rakyatnya. Yang ketiga, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok usaha mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para perilaku. Yang ketiga, keputusan. Decision. Decision adalah hasil dari membuat pilihan antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan decision marking menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang kelima, kebijakan atau polis adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. 2.1.2 Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, ada sejarah. Yang kedua, ada filsafat. Mereka adalah ciri-ciri ilmu yang, ilmu politik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ada hubungan ilmu politik, ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu ekonomi. Sejarah diterangkan seperti di atas, sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena sejarah menyumbang bahan yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Silahkan filsafat, ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik, yaitu filsafat. Ada hubungan yang berkaitan selanjutnya, ada hubungan sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. 2.2. Konsep-konsep politik 2.2.1. Teori politik Ada empat. Yang pertama, tujuan dari kegiatan politik Yang kedua, cara-cara mencapai tujuan itu Yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu Yang keempat, kewajiban-kewajiban atau obligation yang diakibatkan oleh tujuan politik itu Teori-teori yang termasuk dalam kelompok A dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu filsafat, teori sistematis, dan ideologi Yang pertama, filsafat politik Filsafat politik Kedua, teori politik sistematis, dan ketiga, ideologi politik Selanjutnya, 2.2.2. Masyarakat Masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan antar manusia Robert M. Melver Mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata Negara merupakan integrasi dan dari kekuasaan politik Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik Negara adalah alat organisasi dari masyarakat untuk mempunyai kekuasaan Untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat Dan menentukan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat Gejala-gejala yang pertama, sifat-sifat negara Yang kedua, unsur-unsur negara Yang ketiga, tujuan dan fungsi negara Yang keempat, istilah negara dan istilah sistem politik 2.2.4. Konsep kekuasaan Yang pertama, definisi Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan Hal ini tidak meherankan sebab konsep ini sangat krusial Dalam ilmu politik sosial pada umumnya Dan dalam ilmu politik pada khususnya Yang kedua, sumber kekuasaan Sumber kekuasaan dapat juga berupa mempunyai kekayaan Berupa kekayaan Misalnya, seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan Atau seorang politikus Atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali Yang ketiga, pengaruh Seperti telah diurahkan sebelumnya Suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan Kekuasaan adalah pengaruh Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa Kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh Dua titik tiga Sebagai pendekatan dalam ilmu politik Itu ada pendekatan institusional Pendekatan non-matrix Itu meliputi dari teori ketergantungan Pendekatan pilihan rasional Pendekatan baru dan kesimpulan Dua titik empat, demokrasi Beberapa konsep pengenai demokrasi Kita mengenalkan bermacam-macam istilah demokrasi Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional Demokrasi parlementer Demokrasi terpimpin Demokrasi pancasila Demokrasi rakyat Demokrasi soviet Demokrasi nasional Dan sebagainya Demokrasi konstitusional Yalah gagasan bahwa pemerintah adalah demokratis Yang benar bertindak semenang-menang terhadap warga negara Sejarah perkembangan Pertumbuhannya demokrasi Telah mencakup beberapa asas dan nilai Yang diwariskan kepadanya Daripada masa lampau Yaitu gagasan mengenai demokrasi Dan kebudayaan nunani kuno Dan gagasan mengenai kebebasan beragama Yang dihasilkan oleh aliran reformasi Serta perang-perang agama yang menyusulnya Demokrasi konstitusional abad ke-19 Negara utang klasik Itu menjamin hak-hak politik Dan menyelenggarakan pembagian Kekuasaan negara sedemikian rupa Sehingga kekuasaan eksekutif Dihimbangi oleh kekuasaan parlimen Dan negara lembaga hukum Sehingga demokrasi konstitusional Abad ke-20 Dalam abad ke-20 Terutama sesudah perang-perang ke-20 Telah terjadi perubahan sosial Dan ekonomi yang sangat besar Gagasan bahwa pemerintah Dilarang mencapur tangan dalam urusan Warga negara baik di bidang sosial Maupun di bidang ekonomi Lambat laun berupa 2.4.6 Perkembangan demokrasi di Asia Pakistan dan Indonesia Yang pertama di Pakistan Ketika lahir pada Tahun 1947 Pakistan terdiri atas dua bagian Pakistan Barat Dan Pakistan Timur Yang satu sama lain terikat Karena persamaan agama Yaitu agama Islam Selain itu Pakistan Barat Lebih besar kemajuan ekonominya Sehingga Pakistan Timur Merasa di Anaktirkan di semua bidang Kedua Indonesia Perkembangan demokrasi di Indonesia Adalah mengalami pasang surut Selama 25 tahun Berintinya Republik Indonesia Ternyata masalah pokok Yang kita hadapi ialah Bagaimana dalam masyarakat Yang beranaknya ragam Pola budayanya Mempertinggi Tingkat kehidupan ekonomi Disamping memiliki kehidupan sosial Dan politik yang demokrasi Masa Republik Indonesia yang pertama Tahun 1945 sampai 1959 Masa demokrasi Konstitusional Sistem parlamen yang mulai berlaku Sebulan sesudah kemerdekaan Diplogmark tirkan Dan kemudian Diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 Ternyata kurang cocok Untuk Indonesia Meskipun dapat Berjalan secara memuaskan Dalam beberapa Negara Asia lainnya Yang kedua Masa Republik Indonesia Kedua Tahun 1959 Sampai 1965 Masa demokrasi terpimpin Ciri-ciri Periode ini adalah Demokrasi dari Presiden Terbatasnya peran Partai politik Perkembangan pengaruh komunis Dan meluasnya Peranan ABRI Sebagai unsur sosial politik Yang berikut Masa Republik Indonesia ketiga Tahun 1965 sampai 1998 Itu masa demokrasi Pancasila Landasan formal Dari periode ini Serta Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Serta ketatapan-ketatapan MPRS 2.5 Komunisme Demokrasi menurut Terminologi Komunisme Dan Perkembangan Post-Komunisme Itu dari Ajaran Karl Marx Pada permulaan Abad ke-19 Keadaan kaum buruh Di Eropa Menyidikan Kemujuan industri Secara pesat Telah menimbulkan Keadaan sosial Yang sangat merugikan Bagi kaum buruh Seperti misalnya Upaya yang rendah Jam kerja yang panjang Tenaga perempuan Dan anak Yang disalahgunakan Sebagai tenaga murah Karena di dalam pabrik-pabrik Yang membayakan Dan mengganggu Kesehatan Sehingga oleh Orang lain Teori-teori mereka Menganggap Angan-angan belaka Karena itu Mereka lalu Disebut Kaum sosialis utopi Atau utopia Dunia kehayalan Ada tiga Yaitu Materialisme dialektis Dari Dari ajaran Hagel Yang kedua Materialisme historis Adalah itu Yang dipakai oleh Karl Oleh Marx Dan Selanjutnya Perkembangan Maximus Lenisme Di Uni Soviet Selanjutnya Demokrasi Rakyat Menurut Beristilah komunisme Demokrasi Rakyat Adalah Bentuk khusus demokrasi Yang memenuhi fungsi Dikrator Proletar Pertumbuhan demokrasi rakyat Berada di tiap-tiap negara Sesuai dengan situasi Sosial Politik setempat Selanjutnya Demokrasi Nasional Nasional Demokratik Stat Itu pada Akhir tahun 1950-an Kauan komunisme Meninjau kembali Hubungan dengan Negara-negara baru Di Asia dan Afrika Yang telah mencapai Kemerdekaan Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Titik terhadap komunisme Dan runtuhnya Kekuasaan komunisme Kencaman terhadap komunisme Dengan baik Kalangan non-komunisme Dan anti-komunisme Dari dunia komunis Sendiri 2.6 Undang-Undang Dasar Pengantar Dalam kehidupan Sehari-hari Kita telah Biasa menerimakan Istilah Dalam bahasa Inggris Konstitusi Menjadi Undang-Undang Dasar Atau UUD Sebenarnya Adalah Kesukaran Dan Atau kekurangan Dengan Pemakaian istilah UUD Yakni kita langsung Membayangkan Suatu naskah tertulis Kedua sifat Dan fungsi Undang-Undang Dasar Merupakan suatu perangkat Peraturan yang menentukan Kekuasaan dan tanggungjawab Dari berbagai alat Kenegaraan Dan terakhir Konstitusionalisme UUD sebenarnya Tidak dapat Dilepas dari Konsep Konstitusionalisme Adalah suatu konsep Yang telah berkembang Sebelum UUD Pertama dirumuskan Ide pokok Dari Konstitusionalisme Konstitusionalisme Adalah Pemerintah yang dibatasi Kekuasaannya Bab tiga Adalah Bab penutup Kesimpulannya Yang pertama Politik adalah Ilmu Ilmu yang mempelajari Gejala-gejala Yang teratur Dalam kehidupan masyarakat Dengan Permusatan Perhatian pada Perjuangan manusia Mencari atau Mempertahankan Kekuasaan guna mencapai Apa yang diinginkan Yang kedua Politik bertujuan Untuk mencapai tujuan negara Diantaranya Kesejahteraan Pertahanan Keamanan Tata tertib Keadilan Kesehatan Pendidikan Dan lain-lain Yang terakhir Saran Dengan adanya Mekala ini Diharapkan Para mahasiswa Khususnya bagi penulis sendiri Agar lebih mudah Memahami Secara mendalam Tentang hal-hal Yang berkaitan Dengan materi Yang dikaji Pada materi Dasar-dasar ilmu Politik Demikian Dari Presentasi saya Terima kasih Tentang hal-hal-hal